Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini, saya kaget juga. Makanya kemudian kenapa kok saya mendorong satu keluarga miskin, satu sarjana? Mengejar ketertinggalan, angka putus sekolah, IPM kita yang mesti kita katrol sampai S1 sampai dengan S3 yang mesti kita tingkatkan termasuk ilmu-ilmu yang sifatnya khusus termasuk research and development. Ini adalah sesuatu yang harusnya dibahas dari kemarin-kemarin. Jadi ya memang itu faktanya yang ada di kita, itulah sebabnya kenapa seharusnya kita memberikan perhatian yang lebih pada pendidikan, pada kesehatan. Dan komitmen kita adalah pada pembangunan itu membangun manusianya. Bukan membangun infrastruktur penopang manusia saja, kota saja mas, kota itu disebut hidup dan mati, itu bukan kalau ada gedung dan tidak ada gedung. Walaupun gedungnya penuh, jalannya baik, kalau tidak ada orangnya, dia disebut sebagai kota mati. Jadi yang menentukannya itu adalah manusia, kualitas manusia, tingkat pendidikan. Jadi ya memang itu masalah kita dan itu seharusnya sudah jadi perhatian dari kemarin-kemarin gitu. Ini kan tahun 2024. Makanya kemudian kenapa kok saya mendorong satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini skala prioritas yang kita ambil. Terbayangkan kalau nanti konsolidasi anggaran APBN untuk pendidikan bisa kita evaluasi hasilnya, maka harapan saya ini betul-betul bisa dikonsentrasikan untuk crash program. Maka mengejar ketertinggalan angka putus sekolah, IPM kita yang mesti kita katrol sampai S1 sampai dengan S3 yang mesti kita tingkatkan, termasuk ilmu-ilmu yang sifatnya khusus, termasuk research and development. Ini kami pernah bicara dengan Brin pada soal-soal ini, maka rasanya jadi penting untuk melakukan reform besar-besaran di dunia pendidikan kita. Ya, kita akan juga kejar ketertinggalan itu. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga, kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu diangka 0,45 persen, 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah diangka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih.